Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan rekomendasikan 5 jenis Anturium adrianum yang lagi banyak-banyaknya pembelinya ini kita buat range harga dari harga 750 sampai dengan harga 1 juta rupiah dengan karakteristik tanamannya sudah dewasa yang pertama kita bahas adalah Anturium President Lipstick ini dia contoh tanamannya dengan karakteristik bunga berwarna merah dan di ujung bunga dia runcing ini saya tunjukkan perbedaan bunga tua dan bunga mudanya kalau ini bunga mudanya teman-teman dia masih berwarna putih seperti ini dan dia masih ada runcing seperti ini ini adalah bunga mudanya sedangkan kalau sudah dia tua warna daunnya seperti ini dia warnanya lebih pekat dan batangnya sudah berwarna hijau batang tangan bunganya lalu ujung daunnya nanti dia tidak runcing lagi teman-teman ini dia ukuran yang dewasa dengan harga 1 juta rupiah selanjutnya masuk ke Anturium President Siri itu adalah namanya di daerah saya teman-teman mungkin kalau teman-teman ada nama lain silahkan komen aja dengan karakteristik daun dan bunga yang berukuran kecil dan rimbun teman-teman bisa lihat ini ini kebetulan ada juga yang sudah mulai bunganya mengeluarkan bijinya kita mulai dari daun yang muda daun yang muda warnanya seperti ini teman-teman ini dia dia kelopaknya masih membuka ini yang muda lalu masuk ke yang remaja biasanya tangkai daunnya sudah mulai naik ke bagian atas contohnya seperti ini ini tangkai bunganya ini kelopaknya dia sudah mulai menguncub lalu kalau sudah masuk ke bunga tua dan mulai mengeluarkan biji-biji dia bakalan menutup seperti ini teman-teman nah ini dia dan warna daunnya sudah cenderung bercampur antara hijau dan merah oke ini dia adalah antorium presiden sirih ukuran dewasa bisa dijadikan indukan ini harganya sekarang 1 juta rupiah yang ketiga kita masuk ke antorium lipstick mini contoh tanamannya ini teman-teman ini dia ini dia cenderung ukuran daun lebih besar dibandingkan dengan ukuran bunga teman-teman bisa lihat ini adalah ukuran daunnya dan ini adalah ukuran bunganya dia ini cenderung berwarna merah semua teman-teman teman-teman bisa lihat bunga dan batang bunganya dia berwarna merah ini adalah bunga tuanya sedangkan kalau dia masih muda dia berwarna seperti ini teman-teman bisa lihat bedanya oke nah kalau jenis antorium yang ini ini cenderung untuk memperbanyaknya dia melalui setek batang teman-teman nanti bakalan keluar anakan dari bagian bawah ini nah karena kalau teman-teman harapkan dari biji mungkin saja dia bisa diperbanyak tetapi memulakan waktu yang cukup lama teman-teman ini dia ini adalah antorium lipstick mini dengan harga 750 ribu selanjutnya kita beralih ke antorium yang keempat ini tidak berwarna merah lagi teman-teman ini dia berwarna ungu teman-teman bisa lihat ini ini kalau di daerah saya namanya antorium mangkok ungu teman-teman ini dia ini dia disini dia dari perbedaan warna dari fase muda sampai dengan tua bunganya dia ini memilih ciri khasnya masing-masing teman-teman kita contohkan ini adalah daun mudanya eh maksud saya bunga mudanya bunga mudanya kelopak bunganya dia masih menggulung seperti ini ini dia ini adalah bunga mudanya lalu masuk ke fase biasanya selisih 2 minggu dia bakalan terbuka dan mengarah seperti ini dengan ciri-ciri ini batang bunganya ini dia belum ada tanda-tanda keluar biji seperti ini dia masih halus seperti ini nah selanjutnya dia setelah dia masuk ke fase remaja pembungaan dia bakalan berwarna seperti ini teman-teman bisa lihat bedanya ini adalah remajanya nah dia sudah mulai mengeluarkan calon-calon bakalan biji teman-teman ini dia selanjutnya di fase yang terakhir adalah warnanya cenderung berubah lagi menjadi warna lebih tua yang akan seperti ini nah ini dia teman-teman oke itu adalah siklus dari warna bunga dari antorium mangkuk ungu Thailand ini ini dia kalian bisa lihat dari segi daun juga dia termasuk jenis antorium yang tumbuh tegak dan lebar oke ini dia teman-teman ukuran dewasanya di harga 1 juta rupiah dan yang terakhir adalah ini termasuk jenis antorium paling banyak peminatnya paling banyak laku juga ini dia sebenarnya turunan dari yang keempat tadi teman-teman mangkuk ungu tadi ini yang membedakan adalah bunganya yang mini dan panjang-panjang ini dia adalah antorium mangkuk mini ungu ini dia teman-teman bisa lihat bagaimana keunikan dari tanaman ini dia memang dari daun muda dia masih menggulung seperti ini teman-teman bisa lihat ini dia menggulung lalu masuk ke fase selanjutnya dia seperti ini teman-teman warnanya lalu nanti pada fase sudah tua dia akan berwarna seperti ini ini teman-teman bisa lihat kebetulan ada bijinya juga nah ini dia dan teman-teman bisa lihat dari panjang tangkai-tangkai bunganya dia termasuk yang paling panjang teman-teman ini dia kalian bisa lihat dia panjang-panjang tumbuhnya seperti ini oke dan yang menjadi karakteristiknya kalau saya tanya pembeli adalah ini dia termasuk jenis daunnya yang tidak tumbuh ke atas teman-teman atau dia tidak mengarah ke atas seperti antorium yang lain dia cenderung rata seperti ini jadi kalau sudah dia besar nanti dia cenderung lebih terlihat lebih gemuk dan lebih banyak daunnya teman-teman karena daunnya dia seperti ini nah ini dia teman-teman bisa lihat daun tuanya tadi ini biji-bijinya kurang lebih nanti satu bulan lagi siap untuk kita semai karena dari kelihatan dari warna bijinya ini masih hijau-hijau dia nanti bakalan tua kurang lebih satu bulan lagi nanti dengan ditandainya dia gampang untuk dilepas ini kan masih keras-keras untuk dilepas kurang lebih satu bulan lagi bisa nanti bakalan kita buat juga cara memperbanyak tanaman antorium melalui bijinya oke ini dia adalah tanamannya tadi nah itu tadi dia teman-teman ada 5 rekomendasi tanaman antorium adrianum yang memiliki motif bunga yang unik dan warna yang cerah tadi semua saya tunjukkan itu adalah ukuran dewasanya yang bisa teman-teman buat untuk jadi indukan atau mungkin teman-teman bisa langsung buat untuk jadi pameran pasti cantik-cantik lagi tadi sudah saya tunjukkan dari awal yang presiden yang presiden itu kalau namanya sudah ada presidennya berarti ukuran bunganya nanti bisa besar teman-teman bisa besar bunganya sampai dengan satu telapak tangan juga bisa sedangkan kalau mini dia cenderung ukuran daunnya lebih kecil tetapi bunganya lebih banyak tadi sudah saya tunjukkan juga dari warna merah sampai dengan warna ungu itu merupakan bestseller untuk penjualan kita di bulan lalu teman-teman jadi kalau teman-teman mau beli antoriumnya yang seperti ditunjukkan tadi kita juga bisa sediakan dari ukuran anakan sampai dengan ukuran dewasa ataupun indukan yang seperti ini dengan range harga yang berbeda juga tetapi memang kalau teman-teman beli ukuran anakan teman-teman memang harus lebih sabar untuk dia tumbuh besar karena tanaman anterium ini dia cenderung tanaman yang pertumbuhannya agak lambat dan cukup lama untuk bisa menjadi dewasa oke itu dia video kita kali ini silahkan teman-teman subscribe untuk channel youtube kita agar terus berkembang dan teman-teman jangan lupa untuk di share